Intro Ya terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMU dan kita juga masih membahas mengenai korupsi di perguruan tinggi tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan bahwa seharusnya di perguruan tinggi ini juga baik sangat menjunjung tinggi maruah lembaga pendidikan dalam menerima mahasiswa calon mahasiswa baru agar maruah di bidang pendidikan itu sendiri ya memang harus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Nah Prof berangkat dari permasalahan atau kasus yang ada di Indonesia mengenai korupsi di perguruan tinggi ini apakah ada kiat-kiat atau strategi yang seharusnya dan segera dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah agar tidak terulang begitu Prof? Saya kira kasus ini kan sekali ya artinya belum menjadi satu sinyal secara umum kalau kasus hanya baru sekali itu berarti belum apa kalau lampunya itu belum merah ya oleh karena itu mungkin nanti ke depan harus lebih berhati-hati walaupun memang kita memerlukan dana sebesar-besar dana yang kalau ditarik untuk kepentingan institusi tidak apa-apa asal nanti ada pertanggung jawaban tapi kalau dana yang ditarik untuk kepentingan pribadi itu adalah penyelewengan saya kira semua berlaku lah mau di perguruan tinggi negeri mau di perguruan tinggi swasta juga sama berlaku seperti itu berhati-hati karena kita ini kan orang-orang yang bertakwa orang-orang beriman ya beragama oleh karena itu orang beragama itu harus tahu bahwa kita ini tidak hanya mempertanggung jawabkan dari sisi lahiriah di duniawi tapi juga kita akan mempertanggung jawabkan apa yang kita perbuat itu di akhirat kamu semua akan dikembalikan pada Tuhan dan kamu akan diminta pertanggung jawaban apa yang telah kamu lakukan oleh karena itu ini kesadaran seperti ini harus melekat dalam diri setiap orang apalagi di Indonesia itu kan pakai sumpah dulu demi Allah kalau mau jadi rektor, mau jadi pejabat, mau jadi apapun mereka disumpah Wallahi demi Allah atau mengargama lain demi Tuhan atau mendamai sanghyang, widiwasu dan lain sebagainya lah pokoknya semua disumpah berdasarkan agama masing-masing dan setiap agama itu kan mempunyai keyakinan bahwa setelah kematian itu kita akan dimintai pertanyaan oleh Allah di dunia juga hijun di dunia lahumpi dunia hijun orang-orang begitu kan di dunia itu sengsara hina hijun itu hina ditangkap diadili pakai-pakaian orangnya itu sudah hina keluarga sudah tercemar semua anak-anak kita menangis karena menanggung beban semohan orang bahwa ayahku seorang paruptor dan di akhirat nanti mendapatkan siksaan yang lebih berat lagi jadi jangan melampaui batas saya yakin bahwa yang tertangkap itu adalah orang-orang yang melampaui batas sudah beberapa kali sebagaimana Saidina Ali pernah menangkap pencuri lalu kata pencuri itu aku baru sekali ini mencuri kata Saidina Ali tidak mungkin kalau sekali kamu tertangkap kamu itu pencuri itu tertangkap kalau sudah beberapa kali sudah keterlaluan melampaui batas semua kasus di dunia ini termasuk kejahatan seksua kejahatan pencurian kejahatan kejahatan manipulasi korupsi itu tertangkap kalau dia sudah beberapa kali dan tidak tobat lalu dia melampaui batas yang diberikan batasnya oleh Tuhan sendiri dalam agama nah itu jadi Neng kalau lihat kasus-kasus dari kemarin juga orang yang melampaui batas itu jatuh lihat saja kemarin orang hebat sebat apapun juga jatuh kalau sudah melampaui batas ini menjadi catatan kita baik Prof menjadi catatan catatan akhir pekan ya Prof dan memang dengan kejadian atau hal dari tindakan pidana ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua khususnya bagi lembaga pendidikan Indonesia yang tadi harus menjunjung maruah dari lembaga pendidikan yang juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagaimanapun juga jangan dan tidak boleh terulang khususnya jangan terjadi di perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun lembaga pendidikan di Muhammadiyah Prof kita sudah di penghujung acara Prof bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah pada masyarakat khususnya bagi lembaga pendidikan dan juga kepada pemerintah silahkan Prof ya kita tahu bahwa Indonesia itu adalah darurat korupsi sudah di berbagai lembaga lembaga maupun di berbagai organisasi sudah terjadi korupsi oleh karena itu saya berharap kita hati-hati jangan sampai kita melakukan pelanggaran tadi yang dilarang oleh negara maupun dilarang oleh agama jangan bermain-main dengan amanah semua saja bukan hanya di perguruan tinggi di semua kesempatan ini apakah itu di lembaga-lembaga negara lembaga lewat swasta BUMN-BUMN berhati-hatilah karena kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan itu di kemudian hari ya ya yakin koruptor ataupun orang yang jahat itu kalau masa tuanya akan mengalami kesusahan yang luar biasa apakah itu penyakit atau perceraian atau anak yang terjadi sesuatu musibah mungkin seperti itu oleh itu berhati-hatilah apalagi kita nanti di akhirat akan menjadi pertunggungjawab yang sangat berat di hadapan Allah SWT Masya Allah Prof semoga kita juga semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak baik tadi khususnya tadi tindakan korupsi dimanapun berada kita harus bisa hindari agar tidak masuk neraka begitu ya Prof ya Prof terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya pada kesempatan kali ini semoga juga bermanfaat untuk kita semua untuk para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada terus saksikan catatan akhir pekerjaan pekan TV-mu setiap pekannya hanya di TV-mu dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!